Intro Sayangku Lakukan itu sekarang Jangan sampai ku terlambat Menjadi sia-sia Sayangku Lakukan itu sekarang Jangan sampai ku terlambat Menjadi sia-sia Yo selamat datang di Stereo Vice Minta tepuk tangannya untuk hari ini Masih edisi volume pertama Dan semakin hari Dan semakin di setiap episodnya Makin banyak bermunculan musisi-musisi hebat Banyak sharing cerita musik Nah kalau yang satu ini Ini hashtag Mamang Aing ini ya Jadi salah satu Musisi yang Ternyata Connect ternyata frekuensinya sama saya ya Kalau gitu ini dia A.A.T.D. A.A.T.D. Aditya Saya tuh bingung Kenapa Eh masuk Aduh Udah kayak iklan diulang-ulang Udah kayak iklan diulang-ulang Udah kayak iklan diulang-ulang ya Minta tepuk tangannya Karena ada A.T.D. Aditya Tanpa basa-basi gue mau nanya Apa Saya salah dong Salah Itu VR Salah pake gini nih Tanpa basa-basi gue mau nanya langsung ke T.D. Aditya Storyteller itu apa? Musisi pengembara itu apa? Tapi tar dulu Enggak maksudnya Tiga kata Itu tuh dari mana? Gue ngambilnya gitu Dari bio Instagram Iya Kita mau ngambil-ngambil lah Kenapa gue Gue bilang bahwa gue storyteller Karena gue orang yang suka Gue suka banget bercerita Gue suka banget bercerita Enggak cuman lewat musik Gue suka banget Suka bercerita atau Banyak Senang banyak ngobrol atau Senang banyak ngobrol Gue senang ngobrol dan Iya bercerita kayak Apa yang Dari apa yang pernah gue rasakan Dari apa yang pernah gue alami Terbentuknya candi Piramid Jauh banget Iya jadi emang gue Orang yang suka bercerita Jadi dulu kalo acara keluarga aja Misalnya li ngumpul Gue yang kayak ceritain mob-mob Cerita-cerita lucu gitu Di depan Di depan Di depan Kumpul keluarga Kumpul keluarga Gitu emang gue orang yang suka bercerita Breakingnya tuh di elu Iya gue orang yang suka bercerita Jadi Dan akhirnya Setelah menjadi musisi Maksudnya Salah satu alasan gue menjadi Musisi pun Karena gue suka bercerita Iya Kayak gue percaya bahwa Kita kan musisi tuh cuman Messenger Iya Dan lu juga Fun factnya adalah Suka di pojokan kan Musisi Kalo di sisi Di Iya Iya Boleh lah Ki Iya gitu Jadi Kayak gue Gue Memposisikan diri gue Untuk selalu menerima Apapun yang harus Lewat Harus Harus datang ke gue Dan gue Mempercayai bahwa tugas Dengan up Dengan talenta Dan kemampuan yang dikasih Gue percaya bahwa Tugas gue untuk Menyampaikan cerita itu gitu Jadi kenapa gue Storyteller Karena emang ya gue harus Gue harus Kayak rasanya Kayaknya Cerita-cerita yang datang ke gue Apa yang gue alamin Dan segala macem Akan marah sama gue Kalo gue gak ceritain Kayak ngapain gue datang ke kehidupan Kalo lu gak ceritain gitu Ih Dalem banget Berarti selain storyteller Juga lu Pendengar yang baik ya Untuk para wanita Gak harus para wanita Yang temen-temen cowok gue Juga banyak yang curhat Berarti Minuman baru ya Boleh boleh Ini mereknya emang Mereknya emang belum ada sponsor Belum ada sponsor Ini baru banget Boleh diminum Boleh Katanya Ngerokok elektrik juga kan Gak mau nyebutin takutnya Iya benar Gue suka Merokok elektrik Jadi Sebenernya Menjadi storyteller Juga bagian dari Kecintaan gue Terhadap Bereksplorasi Dalam kehidupan Maksudnya Gue suka traveling Gue suka jalan-jalan Gue suka Bahkan Kayak solo traveling Itu salah satu part Yang 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 gue seneng banget Karena Kalo misalnya Gue lagi jalan sendiri Gue merasa bahwa Gue tidak memiliki entitas Gue gak punya ego Gue bukan siapa-siapa disini Jadi kayak Gue hanya menerima Dan mendengarkan Dan mengabsorb energi Yang ada Yang gue ketemu Jadi Kenapa pengembara Karena gue suka Suka pengembara Gue suka Kayak Sebenernya kan explorer ya Explorer kalo diartiin Bahasa Indonesia Pengembara Tapi gue bukan Dora Duh Pencandaannya Yang lucu dikit Boleh gak Ya Jadi Gue suka Gue suka traveling Gue suka Karena dalam traveling Gue dapet banyak cerita Gue dapet banyak perspektif Gue dapet banyak Yang lu dapet lah ya Ketika Ketika lu Berkembara Mengembara Dan mengembara tuh Bukan cuman jalan-jalan doang Kayak ketemu orang baru Benar Mendapatkan cerita baru Ada link baru Ada link baru Gitu-gitu Banyak hal ya Banyak hal ya Mencari Apalagi ya Link baru Oh iya Udah storyteller Musisi Pengalaman musisi Gak usah dijelasin lah ya Ngerti gue Kayak gak tau aja Gue tuh gak sombong Ki Enggak Bukan sombong Tapi ini gue mau ngobrolin ini Ini fun fact ya Jadi gue tuh ngikuti Teddy Aditya tuh Dari lama banget Dari gue SMP Boleh jangan bikin gue merasa tua gitu Kau gak ya Enggak tapi benar Jamannya boys to boys Gue masih inget Youtubenya tuh rame banget Terus ada Beboy ya Ada Beboy Ada Adera Sama Aji Mas Gunto kan Terus gue inget Yang video klipnya Di kasur Apa Spider-Man And Batman Masih inget gak lu Masih inget He can be Superman Spider-Man Robin and Batman You can do anything You wanna do And say I'm the man Whenever you feeling down Useless You know what to do Believe in yourself And say It's gonna be okay Yeay Gue ngikutin banget Bener-bener yang dari Awalnya ngecover Iya cover-cover Dan itu tuh gak sengaja Ki Nah baru gue tuh mau nanya Karena gue ngikutin Awalnya tuh gimana Nongkrong Waktu itu Ketemuannya Ketemunya di Twitter Gue ketemu sama Aji Ketemu Beboy dan Adera tuh di Twitter Terus akhirnya kita Waktu itu bikin grup BBM Group BBM Judulnya grup BBM vokalis BBM-BB kan maksudnya Iya BBM Grup BBM Yang bisa broadcast kan Yang kadang suka Kirim ke 10 orang Itu Whatsapp Itu Whatsapp BBM belum ada zaman itu Oh belum ya BBM belum gitu Terus Apa namanya Satu hari Di bulan puasa Kita kayak Kita buka bersama yuk Ngumpul Abis makan-makan Terus Ngapain yuk Terus kayak Adera kan lagi Waktu itu Adera lagi suka banget Cover-cover Awal-awal Youtube tuh Tahun 2010 Lagi banyak Mulai-mulai bikin cover Terus kayak yaudah Kita coveran yuk Gitu berempat Sampai di rumahnya Adera Kita Nyalain kamera Terus tanpa Eh mau lagu apa nih Kita cover lagu apa Udah lagu ini aja gitu Terus yaudah Nyalain kamera Gak pake latihan Langsung kayak Kami dari Bingung kan Aji dengan otaknya yang sebesar rambutnya itu Kayak boys to boys Oke Mulai sekarang kita punya nama gitu Tapi keren loh itu boys to boys Terus akhirnya nyanyi Ngasal-ngasal Cerita Apa maksudnya nyanyinya juga bercanda-bercanda gitu Dan ternyata Respon Responnya seru Parah pak Gue aja ngikutin Di undang dahsyat Pada waktu itu Terus gue kayak Seriusin kali ya Gitu Jadi akhirnya yaudah Kita bikin lagu Bikin single Diseriusin yang Meskipun diseriusin yang gak serius-serius amat Tapi akhirnya Berjalan Lumayan Kayak dua Tiga tahun Tiga tahun Sampai akhirnya Kita Memilih untuk Memutuskan Memutuskan untuk memilih Jalan masing-masing Karena emang Karena emang basicnya iseng-iseng Jadi terbentuknya pun gak sengaja Bahkan namanya aja aja Cuma nyemplos doang Jadi makanya pas Pas udah kayak misalkan Ketika mau milih Buat masing-masing pun Jadi yaudah Atas keputusan bareng-bareng gitu Iya Soalnya seru banget Sumpah Berarti dari dulu banget Sama Mas Bento tuh Iya Terus kan gue tuh pengen nanya Lu tuh kan Kalau gue liat di Instagram Terus beberapa karya lalu tuh Semuanya tuh lu intu banget Dari mulai videoclip Keren-keren semuanya Lu ngedirect Terus bahkan lu pernah ngedirect Musisi juga ya Videoclip ya Iya kan Gue Videoclipnya Randy Yang I Don't Care Gue yang bikin Nah itu tuh Lu emang liar raya otaknya Atau lu Gue tuh orang yang Gue bisa bilang Gue ambisius Maksudnya I wanna do Almost everything Gue kalau bisa Gue bisa membelah diri Dan melakukan banyak hal Gue akan melakukan itu gitu Jadi ketika ada kesempatannya Ketika ada waktunya Waktu itu emang kebetulan Randy tuh Salah satu temen gue Yang udah cukup lama juga Bahkan dulu video demo Pertama dia untuk Ke Sony Waktu itu Gue yang bikinin Terus karena kita udah punya Relationship itu Pas I Don't Care keluar Terus kayak dia Boy video clip gimana nih Gue gini 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 Coba dengerin lagunya Yaudah sini aja gue yang bikinin deh Video clipnya gitu Terus tanpa punya portfolio Randy percaya-percaya aja Jadi kayak Tapi yaudah Maksudnya gue Sebenernya balik lagi Berbasis storytelling kan Karena Bener balik lagi Video clip Mau film Mau apapun Semuanya Basenya storytelling gitu Ada yang disampaikan Iya ada yang disampaikan Bagaimana kita Mengemphasis sebuah lagu Secara visual gitu kan Jadi ya Itu juga salah satu Fase pembelajaran gue Yang akhirnya bisa gue terapkan Di Di karya-karya gue gitu Dan hampir semua Lu juga kan Iya Sampai ke Mana ke timur sana Gue pernah liat tuh Timur mana ya Timur telah tiba Gore Timur Enggak maksudnya tuh Lu tuh kadang Liaraya gitu Kreatifnya kadang Mau bikin Oh ke Labuan Bajo Yang gue Ngebotakin rambut Gue nonton itu Terus Lu tuh kadang suka liar Kadang kalau misalnya Mau bikin showcase atau apa Suka-suka lu Bikin di gunung Iya suka-suka bikin di gunung Terus ngajak fans Itu tuh emang kemauan lu Atau lu ngobrol dulu Meetingin Atau lu memang Ke gunung kali ya Balik lagi I wanna do almost everything Dan gue merasa bahwa Kalau gue melakukan sesuatu yang Bahagia Membahagiakan gue Akan lebih bahagia Kalau gue bisa Mengajak orang lain Ikutan bahagia sama gue Keren banget Gitu Jadi kayak Kalau Karena Kayaknya dunia ini Terlalu luas untuk gue sendiri Untuk gue bahagia sendiri Gitu Kalau misalnya gue bisa Ngajak sebanyak-banyaknya orang Untuk berbahagia bersama gue Kenapa enggak Dan kalau misalnya ada kesempatannya Kenapa enggak Gitu Tapi ceritain pak gimana Maksudnya di gunung tuh Nah ini sebenernya masih Lagi dalam wacana Karena gue kemarin Kemarin tuh baru abis naik gunung Sama band Si Hombing Sama Gangga Kita naik ke Pang Rango Terus kayak disana Banyak ngobrol Segala macem Terus gue ngeliat vibesnya Kebetulan emang gue suka juga Maksudnya gue salah satu orang yang Suka mengimplementasi Bukan mengimplementasi Gue suka kedekatan musik dan alam Gitu Kayak gue percaya bahwa Alam tuh selalu punya musik Untuk orang-orang yang mau mendengarkan Bener sih Gitu kayak lu duduk Ada suara ombak Ada suara burung Ada suara Itu musik gitu Bener Jadi kayak Kebetulan temen-temen gue itu kan anak kota ya Iya jadi kayak gue pengen Eh nih Ada loh Apa namanya Channel untuk lu bisa Bisa melihat perspektif baru Dalam bermusik Jadi kayak Bermula dari situ Terus kayak Kenapa enggak Coba ajak Ajak fans-fans gue juga Untuk ikutan Kita tracking bareng Karena menurut gue Naik gunung tuh Orang kelihatan aslinya Kayak gimana gitu Bener Bener banget Gue sangat Gue orang yang Enggak pengen Punya tembok Antara gue dan Orang-orang yang Yang Mendengarkan gue Jadi kayak pengen Yaudah gue begini Kita Nanti kita disana Ngobrol-ngobrol Terus gue akan nyanyi-nyanyi Dan segala macam gitu Tapi Ya itu masih lagi dalam Itu masih ide-ide sih sebenernya Ide-ide gila gue gitu Tapi Semoga Semoga Kejadian ya pak Iya Lu suka naik gunung gak sih? Pengen kalau diajar Pengen ya? Beneran nih Pengen Gue belum pernah sebenernya Belum pernah Tapi olahraga kan? Ya pasti Kalau olahraga harus nyaman Emang kenapa? Naik gunung tuh Membutuhkan endurance yang cukup Oh iya? Iya Enggak usah takut gitu Tapi di film-film kayaknya biasa aja Iya kan di film-film ada cut-cutnya Belum dia kalau digendong Enggak kayaknya kalau di film-film senyum-senyum aja Kalau di atas gunung Iya kan dibayar untuk senyum Iya ya Pas ngap mah gak dishooting Oh iya iya Gak ada dishoot Tapi gue tertarik nih sama omongan lu yang tadi bilang bahwa Kayak dari suara udara Angin Ombak Atau apapun Apapun yang berbunyi itu tuh Bisa jadi sebuah musikan Kata lu Dan bisa berbicara lah Kasarnya kayak gitu Berarti lu tuh adalah tipikal orang yang bener-bener membaca situasi dong Kayak misalkan lu dimana Lu ngecari inspirasi pun Apakah lu tipikal orang yang memang Gue harus kesini Gue harus healing Gue harus ini Karena gue tuh Karena gue tuh sempet Sempet denger Rame banget gitu Kalau lu tuh kayak misalkan bikin album atau apa Lu ke Bali Terus sama tim lu Lu bikin berapa minggu disana Bahkan album kedua gue Gue bikin di tengah hutan Tuh kan aneh Gue bawa semua peralatan studio gue Ada satu Airbnb di tengah hutan Di Tabanan Di Bali Yang kayak dari jalan raya tuh Masih sekitar 2 jaman Masuk ke dalam Yang habis itu Radio 10 km Itu gak ada apa-apa Mati Wessh gitu Cuman suara Alam aja gitu Dan bahkan Si Si villanya itu Dia gak ada temboknya Jadi Kebuka gitu Cuman ditutup kayak kere Konsep saung Iya Jadi gue Kalau kata temen gue Gue eksploitasi jangkrik album kedua Cuman maksudnya Maksudnya gini Gue Album pertama kan gue ngerjain di Jakarta Cuman pun semua lagu yang gue Hampir semua lagu yang gue tulis Gue nulisnya di Ketika gue lagi berada di Mana-mana Ketika gue lagi jalan-jalan Karena Ketika lu lagi Ngembara tadi Iya Ketika gue lagi Mengembara tadi Karena Kayak Gue Kalau nulis lagu Gue butuh Space yang cukup besar Sama diri gue sendiri Untuk gue bisa punya dialog Yang sangat dalam Sama diri gue sendiri Tentang apa yang pengen gue omongin Contoh deh Lagu yang Langit Favoritku Lu bikin gimana? Nah Jadi gue Waktu itu di Bali Gue sewa satu villa Di Ubud Villanya lumayan Agak jauh dari keramaian Di tengah sawah Pinggirnya Gak ada apa-apa Dan sepi banget gitu Terus gue flight mode Selama delapan hari Lu bener-bener Berarti gak Gue tidak berinteraksi Sama manusia lain Gue cuman berinteraksi Sama diri gue sendiri Social media pun Lu gak sentuh sama sekali Gak sentuh sama sekali Adem ya pasti Adem banget Momennya Ketika gue nulis Langit Favoritku adalah Jadi Ya waktu itu Abis patah hati Waktu itu abis patah hati Terus Gue Ada satu sore Dimana langitnya Lagi bagus banget Warnanya lagi bagus banget Terus gue keluar Berdiri di tengah sawah Gitu gue ngeliatin Terus kayak di kepala gue Yang jalan adalah Gue Waktu itu pacaran Tiga setengah tahun Aduh Dan Selama Hampir Setiap kali Selama tiga setengah tahun Itu gue menikmati Warna langit itu Gak sendirian Selalu ada orang Di samping gue Gue selalu bisa Ada yang gue bagi Gitu Jadi pas lagi ngeliatin Tiba-tiba di kepala gue Jika tak bersama ku lagi Ingat warna langit Favoritku Aing lari ke kamar Ngambil kertas Nyalain voice note Dikin lagu 15 menit Lagu jah kelar Kira 15 menit Itu dia karena Apa ya Kayak Menurut gue ketika ada space Space Untuk diri sendiri Dan gue bisa ngobrol dalam Sama diri gue sendiri Akhirnya Gue bisa lebih mudah Untuk menuangkan Apa yang pengen gue tuangkan Kayak The idea tadi Kalau gue berdua Gue bisa merayakan Sesuatu bersama orang Kalau gue sendiri Gimana? Apa yang bisa gue rayakan gitu Jadi makanya reliriknya Pas gue buka merayakan lagi Rasa yang pernah Yaudah Rasa yang pernah kita bagi doang Yang bisa gue rayakan pada saat itu Gitu Terus kayak pilih baju yang terbaik Itu sih Itu sih Kalau lo bisa kepikiran Karena gue Ya Kalau sunsetan kan Kayak pengennya Yang bajunya yang enak gitu Yang santai Yang gue bisa Nyaman Supaya gue gak kayak Kegerahan Apa gitu Sambil nontonin sunsetnya Kayak pilih baju yang terbaik Mengantar matahari yang cantik Gitu kayak Yaudah Terus gue ngeliat ke Jakarta Oh Jakarta tuh kota yang sangat tawar ya Yang banyak tawarnya gitu Kayak In a way Itu double meaning sih Kayak In a way Kota ini buat gue tawar banget Kayak Banyak orang dengan segala kepentingannya Banyak orang dengan segala egonya Dan segala macem Tapi Dia menawarkan sangat banyak mimpi juga Jadi Di kota yang Terus Di kota yang tawar ini Apa yang kita lakukan? Ya kita buat jadi penuh rasa Tapi Jika tak bersama aku lagi Ingat warna langit favoritku Lo gak perlu inget Baik-baiknya gue Lo gak perlu inget Jahat-jahatnya gue Lo gak perlu inget Apapun tentang kita Ingat aja Jadi setiap kali Ini ego yang ngomong Setiap kali lo liat warna itu Warna langit itu Lo akan inget gue Ajeh Lo bakal ngerasa terpanggil Ya kan? Ya kan? Karena kan Hampir semua lagu-lagu lo tuh kan Bahasa Inggris gitu Makanya pas Gue denger lagu ini tuh Gue langsung jatuh cinta Karena menurut gue tuh Warna baru banget Ketika lo bener-bener Liriknya bagus banget Bukan lirik yang Maksudnya Liriknya tuh yang jarang banget Orang denger gitu Tapi nyambung banget gitu Dan Bisa dibilang ini tuh Lagu tuh ada tiga lagu Ada tiga lagu Trilogy atau apa sih? Keren Trilogy Karena ceritanya nyambung Berarti dari Sorry Langit favoritku semestinya Langit favoritku semestinya Dan masa depan Itu kayak Gue mikirnya Siklus kehidupan Akan kayak gitu Ceritanya apa maksudnya nyambungnya? Langit favoritku kan ceritanya tentang Gue merayakan Masa lalu Merayakan memori Karena Gue mikirnya kayak Privilege kita sebagai manusia apa sih? Kita cuman punya Ketika kita berdiri sendiri Kita cuman punya kenangan Dan memori Kita gak punya apa-apa Gitu Kenapa gak dirayakan? Ya Aduh saya ngerasa terpukul sekali Dengan kata-kata ini Setelah Setelah merayakan Dan endingnya kan Relakan Lepaskan gitu Setelah lo merayakan Setelah lo mengerti Apa yang Lo rasakan Dan lo menerima Yaudah Direlain Udah Let it go Terus semestinya Biasanya setelah lo kayak Ini langit favoritku adalah Sebuah tempat yang sangat nyaman Yang ketika lo menemukan Sebuah tempat yang nyaman Lo akan berinvestasi Sangat banyak di tempat itu Investasi rasa Investasi energi Waktu Apapun Dan biasanya ketika Lo keluar dari tempat itu Sangat banyak hal yang lo tinggalin Di situ gitu Akhirnya gue ngerasa Kok gue lagi gak semestinya nih Apa yang harus gue lakukan gitu Akhirnya muncullah kalimat itu Salah berkali-kali Gila mengejar mimpi Tak ada pintu yang terbuka Gitu Ya semestinya bercerita tentang Momen dimana gue Mengutin lagi Pieces yang Berarakan dimana-mana Yang sudah gue investasikan itu Untuk menjadi kayak Gue tuh semestinya kayak gimana sih Teddy Aditya tuh semestinya kayak gimana sih Gue tuh semestinya Ketika dalam kondisi kayak gini Gue harus bereaksinya Kayak gimana sih gitu-gitu Makanya ambil alih kendali diri Kembali semestinya Setelah gue merasa Utuh lagi Bahwa Bahwa Ya masa depan Masa depan tuh Ceritanya Tentang Kita Selalu Sibuk Gue Gue gak Gue gak berani ngomong kita Karena mungkin Agak terlalu Terlalu Ini kali ya Terlalu sotoy gitu Cuman gue merasa bahwa Gue terlalu sibuk Menjinakan ombak Ombak tuh kayak apapun yang datang ke kita Hal-hal eksternal yang datang ke kita Mau itu cobaan Mau itu apapun itu Padahal Sebenernya ombak gak akan pernah bisa kita jinakin Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap ombak yang datang Mau sebesar apa dan sekecil apa ombaknya gitu Jadi kayak liriknya Setengah Setengah hati Setengah hati hidupku rombak Setengah mati Eh setengah hati jinakan ombak Setengah mati hidupku rombak Untuk Yaudah Berpegang sama itu Berubah Merubah Cara pandang gue terhadap ombak-ombak yang datang Untuk gue berjalan ke masa depan Keren banget Tapi keren Sumpah Jujur Maksudnya Lu tuh jadi salah satu patokan buat gue juga Ketika maksudnya Ketika entah itu dari segi musik Atau apapun Gitu ya banyak Gue banyak belajar banget Dan gue tau tipikal orang yang gak pernah malu Untuk Ini tuh gimana sih Gue belajar Itu yang gue suka dari lu Gue tuh pengen tau Ketika lu ketemu Ketemu sama gue Kayak Karena Karena gue Ya mungkin gue gak tau ya Ada banyak orang yang juga kayak ketika mereka sudah punya karya yang Besar Ketika Akhirnya Rasa Curiosity nya berkurang Bahwa Oh gue udah nyampe Padahal hidup tuh gak akan pernah nyampe Gak pernah sama sekali It's never ending Learning process gitu Bener-bener banget Dan itu yang gue suka dari lu Lu selalu kayak Gue mau tau ini Gue mau tau ini Gue mau tau ini Dan gak pernah malu untuk bertanya Itu menurut gue Itu menurut gue Mahal banget Jangan pernah hilang ya Kenapa jadi gini Tadi lu sempet kasih bocoran sama gue di belakang Bahwa lu lagi mengerjakan sebuah proyek besar Yang Bahkan gue aja sampe Teriak-teriak tadi bilang Pokoknya Gue tunggu Gue tunggu Proyek next proyek apa Gue lagi ngerjain sebuah EP Yang Berisi lima lagu Yang berisi lima lagu Yang Ini agak gue bocorin Gak apa-apa lah ya Gak apa gak sih Kalau gue bocorin disini Cuek lah ya Sumpah Sumpah banget Lagunya EP-nya bercerita tentang Apa namanya Gue mendapatkan sebuah konsep Mencintai Love like the ocean Mencintai seperti lautan Kita tau lautan itu sangat unpredictable Kita tau lautan itu Berarus Dan arusnya tidak terarah Tapi Dalam ketidak Terarahan itu Mereka selalu End up di pantai Jadi selalu ada tujuannya Gitu Dan Kadang-kadang ombaknya gede Kadang-kadang ombaknya sangat tenang Bahkan kadang-kadang tsunami Dan mengambil nyawa gitu Tapi Di dalam ketidakpastian Dan Apa namanya Ketidakberaturan itu Dan misteri-misteri Yang ada di bawah laut Bahkan banyak banget kan orang yang takut sama laut Dia melindungi sangat banyak kehidupan Gitu Jadi kayak Gue menemukan konsep Gue Gue Ketemu sama konsep itu Gue Ketemu sama konsep Mencintai kayak lautan gitu Kayak yaudah Dalam ketidakpastian Dalam ketidakpastian Teraturan itu Lu tetap tau Mau Kemana Lu tetap tau inginnya apa Dan Dan At the end of the day Cinta adalah Melindungi Segala isi Dan Dan kehidupan di dalamnya gitu Gila Tapi setuju gak sih Soalnya Kalau yang punya konsep kayak gini Terus pemikiran itu Kayaknya lu doang Karena Kalaupun Gue ataupun orang lain mencoba Kayaknya gak bakal Kalau kata Sunda mah Tapi memang Nah ini Masing-masing dengan orang Punya tiap-tiap kan Jadi kayak Mungkin gue juga gak akan bisa Nulis lagu kayak elo Gitu Kayak Semua orang dengan Kita musisi Kita merefleksikan Segala macam hal Yang terjadi dalam hidup kita Cara kita tumbuh Cara kita dididik Nature-nya seperti apa Nature-nya seperti apa Kita melihat dunia seperti apa Perspektifnya kayak gimana Itu yang membentuk kita Gitu Ciii dalam banget deh Jadi Seru sih Seru melihat keaneka ragaman Musisi Dengan segala macam Cara penyampaian ceritanya Itu seru banget Jadi Jadi ini ya Jadi berat ya Enggak tapi ini Gue kira ini akan santai-santai Gitu loh Enggak tapi ini ilmu banget Buat kita Sumpah buat gue apalagi Ini ilmu banget Berarti IP-nya ini Masih belum boleh dibocorkan Yang tapi yang Tapi Yang jelas pokoknya Temanya Temanya udah Temanya udah Tadi gue tidak berencana membocorkan Bahkan gue gak tau nih Manajemen gue akan Kenapa lu bocorin sekarang Ayo dong Ayo dong Rencana rilisnya Insya Allah bulan September Pokoknya ditunggu aja Buat kalian Yang nunggu-nunggu IP-nya Gue sih tadi udah didengarkan Dan lagunya Anjing sekali Bagus banget Sumpah Lu gak denger tadi Sumpah bagus banget Karena ini episode spesial Kita bikin Biasanya ini gak ada Tapi karena ada lu Kita bikin jamming challenge Jadi kita bikin lagu spontan Masa biasanya gak ada Oh ada biasanya Lu mah gimana Briefing dulu dong Maksudnya Briefing dulu dong Jadi kan kesannya surprise Biar Biar surprise gitu buat dia Aduh Jadi gue yang malu Keliatan gue tidak menyatu Dengan Dengan konsep ini Udah pokoknya Ini kita jamming-jaming ya Oke Seru-seruan Aduh Kugurik degan ya Tadi I can feel it's your love Now I gotta tell you I want you I I need you I I need you Everything I need you to oh baby No I won't I just hold my hands, hold my hands, and I hold my It's all about love It's all about love Let me let you do Let me better than I do Sakit emang ini orang sakit Menggigil, sakit Ditunggu, di tag ke Teddy Aditya, suruh bikinin gue lagu Oke Eh, inget ya Sampai tahun 2025 Iki belum rilis lagu yang gue bikin Jangan lupa Bener pak Bener pak Kalau bisa lu yang ngedirect ya Iya dong Ini bener ya Ini udah salaman ya Deal ya, udah ya Awas, lu inget lu ya Tolong ya Viko catet ya Viko tolong ya Kalau gitu terakhir Sebelum closingan Harapan buat lu berarti kedepannya seperti apa Semoga dilancarkan Semoga gue bisa Yang paling selalu gue harapkan dari diri gue Kapanpun, dimanapun adalah Semoga gue bisa tetap jujur dalam berkarya Dalam menyampaikan pesan-pesan yang harus disampaikan Gitu Tepuk tangan dong Thank you Sebagai hadiah di hari ini Ini pasti lo gak tau Apa nih Kita udah set Team Reset juga udah sebulan lebih Keren Belum dikasih tau kan Gak suka nih gue yang gini-gini Sebagai closingan Lo harus nyanyiin lagu Langit Favoritku Gue gak akan nyanyi lagu itu kalau gak ada lo Maksudnya gimana? Nyanyi? Iya dong Tapi jadi lagu Jadi lah Kalau gitu kita bakal siap-siap buat nyanyiin lagu Langit Favoritku Ini lagu gue suka banget Gue kayaknya gue ngebayangin Iki pasti bagus banget sih nyanyi lagu ini Ameen Doakan ya guys ya Doakan semoga saya gak nervous Kalau gitu Terima kasih banyak sama gue juga mau nginfo-in bahwa Starro Vibes Volume 1 sudah berakhir Thank you so much yang udah nonton Ditutup langsung Teddy Aditya Dan nanti kita bakal bertemu di volume kedua Sebagai penutupannya Kita bakal nyanyiin lagu Langit Favoritku So thank you so much for watching Thank you Ki Eh aku juga thank you Terima kasih Sampai bertemu lagi Di lain hari Dan di lain bumi Kalau gitu ini dia lagu Langit Favoritku See you sampai bertemu lagi Terima kasih 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 Terima kasih